Anda berada Kembali bersama saya Predi Sanako Channel Serba Serbi Video Anda mungkin pernah mendengar Sebuah kata Yang baru-baru ini Lagi bumi Kita tak boleh kalah Kalau kita kalah Indonesia punah Pernah ingat atau Ini Salah satu Kutipan Pidato Politik Seorang Toko Nasional Sebagai Rakyat Saya merasa Sedikit kecewa Mendengar hal ini Pidato seperti ini Terlihat Sedikit terkesan Seperti Menyumbungkan diri Arogan Seolah-olah Dirinya lah Yang paling baik Yang paling pantas Untuk dipilih Untuk dipilih Seperti Menekan Memaksa Intimidatif Agar pemilih Menentukan pilihannya Kepada dia Hello Banyak Toko masyarakat Yang mengkritik Statement tersebut Bagaimanapun juga Kalimat ini Kurang elok Didengar Apalagi Yang mengucapkan Adalah seorang Toko Nasional Sebagai seorang Toko Menurutku Tidaklah baik Pesimistis Terhadap Bangsanya sendiri Apakah Jika nanti Menjadi Pemimpin Indonesia Otomatis Langsung maju Adil Dan hebat Tentu saja Tidak Sebab Membangun Sebuah negara Besar Yang pernah Terpuluk Berpuluh Puluh Tahun Tidaklah Semudah Membalikkan Tilapatangan Butuh Proses Butuh Waktu Mungkin Bisa Lama Bisa Cepat Untuk Memperbaikinya Namun Terlepas Dari Kritikan Atau pendapat Saya Ini Saya Sangat Menghargai Dan Menghormati Hak Hak Setiap Orang Untuk Mengatakan Hal ini Beda Pendapat Beda Pandangan Politik Itu Hal Biasa Dalam Kita Berdemokrasi Tapi bagi Saya Tidak Perlulah Mengatakan Indonesia Puna Indonesia Bubar Atau Lain-Lainnya Calon Pemimpin Haruslah Optimis Meski Situasi Situasi Negara Dalam Keadaan Kurang Baik Misalnya Ini Pendapat Saya Sebagai Pribadi Semoga Berguna Dan Menghibur Kita Semua Semoga Demokrasi Indonesia Kedepannya Makin Baik Makin Mendidik Para Pemilih Dan Rakyat Indonesia Secara Umum Salam Damai Oyah Jangan Lupa Bila Kalian Suka Dengan Video Saya Ini Klik Like Beri Komentar Dan Tentunya Jangan Lupa Subscribe Oke Wassalam